Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Budi Sulaksono Channel Terima kasih sudah berkunjung di channel ini Jangan lupa setelah menonton video ini Berikan subscribe, like, komen, dan share Sahabat Budi Sulaksono Channel Kali ini saya akan berbagi Cara membuat kuis tebak kata Atau pencarian kata Kuis ini bisa kita pakai Sebagai media pembelajaran Agar lebih bervariasi Baik sahabat Budi Sulaksono Channel Cara membuatnya sangat gampang dan cepat Karena begitu kita memasukkan kata kuncinya Maka kuis itu otomatis jadi Baik sahabat Budi Sulaksono Channel Mari kita simak cara membuatnya Langkah pertama kita buka dulu browser Peramban Di sini saya menggunakan Chrome Sahabat Budi Sulaksono bisa menggunakan Peramban yang lain yang disukai Selanjutnya kita ketikkan PuzzleMaker.discoveryeducation.com Kemudian enter Selanjutnya setelah terbuka Kita pilih yang ini Kita klik Maka akan terbuka halaman PuzzleMaker Discovery Education Kemudian pilih menu Word Share Nah sahabat belajar Budi Sulaksono Channel Selanjutnya kita ikuti langkah-langkahnya Langkah pertama Masukkan judul Untuk kuis tebak kata Di sini saya tuliskan Misalkan mengenal nama-nama hewan Judul ini akan muncul di bagian atas Halaman kita nantinya Ini maksimal sebanyak 49 karakter Atau 49 huruf Boleh kurang Selanjutnya langkah kedua Masukkan ukuran teka-teki pencarian ini Atau tebak kata ini Ini bisa sampai 40 huruf Kali 40 huruf Dan masih muat di satu halaman Untuk ukuran yang optimal Adalah di sini 15 huruf Kali 15 huruf Di sini saya coba Saya menggunakan 10 huruf Kali 10 huruf Nah selanjutnya langkah ketiga Kita pilih opsi teka-teki pencarian kata ini Di sini ada 3 pilihan Yang pertama gunakan setiap huruf hanya sekali Kemudian yang kedua bagikan huruf sesekali Yang ketiga bagikan huruf sebanyak mungkin Atau berkali-kali Nah jika kita membagikan huruf sebanyak mungkin Maka akan menyebabkan komputer Membutuhkan waktu lebih lama Untuk membuat kata-teki Nah di sini saya mencoba menggunakan yang ketiga Membagikan huruf sebanyak mungkin Nanti sahabat Budi Sulaksana channel Bisa mencoba pilihan-pilihan yang lain Berikutnya langkah keempat Kita pilih opsi jenis keluaran teka-teki pencarian kata ini Di sini ada 2 pilihan Hasil keluaran Yaitu pilih keluaran teka-teki sebagai gambar Atau yang kedua Pilih keluaran teka-teki sebagai HTML HTML ini biasanya kita gunakan untuk embed Kita gunakan online Di sini saya mencoba memakai keluaran teka-teki sebagai gambar Atau JPG Setelah kita pilih Selanjutnya langkah kelima Yaitu opsi kasus atau case option Ada 3 pilihan Pilih apakah teka-teki ini dibuat menggunakan Yang pertama semua huruf besar Yang kedua campuran huruf besar dan huruf kecil Yang ketiga semua huruf kecil Di sini saya pilih semua huruf besar Selanjutnya langkah ke enam Langkah ke enam ini langkah yang menentukan Yaitu enter your word Masukkan kata-kata yang akan dicari Caranya Pisahkan kata-kata dengan koma Atau spasi Atau enter Yaitu ketik setiap kata pada baris baru Setiap karakter yang bukan huruf Akan dianggap sebagai spasi Nah perhatikan caranya Boleh seperti ini Kita pisahkan dengan koma Bisa juga seperti ini Kita pisahkan dengan spasi Atau bisa juga seperti ini Kita gunakan enter Selanjutnya langkah ke tujuh Yaitu show interaction Atau tampilkan instruksi Jentang kotak ini Jika Anda ingin petunjuk muncul Di bawah teka-teki Langkah ke delapan Yaitu periksa teka-teki Pasal marker Menggunakan filter kata Untuk mencegah pembuatan acak kata-kata Ofensif Setelah membuat teka-teki Mengoreksinya dengan cermat Untuk memeriksa penempatan kata-kata Yang tidak kita inginkan Yang dibuat oleh kombinasi huruf acak Kita dapat membuat ulang teka-teki Dengan memilih tombol kembali di browser Dan menekan tombol buat teka-teki kembali Untuk mengeceknya Kita klik create my puzzle Atau kreasi teka-teki kita Nah sahabat Budi Salasana channel Maka hasil kreasi teka-teki kita Akan terbuka seperti ini Untuk menggunakan hasil kreasi teka-teki Pencarian kata ini Kita bisa print langsung Atau kita simpan sebagai file PDF Atau kita copy Kemudian kita pastikan di Microsoft Word Untuk mengeprint hasilnya secara langsung Atau menyimpannya ke dalam file PDF Perhatikan langkah berikut Klik print puzzle Kemudian klik tanda panah Di sebelah kanan shift as PDF Kemudian pilih see more Pilih save as PDF Untuk menyimpannya dalam file PDF Kemudian klik save Kemudian beri nama file Dan simpan atau save Atau pilih perangkat print lainnya Yang terhubung ke PC kita Untuk mengeprint Misalkan kita menggunakan printer jenis absent Maka kita pilih absent Kemudian kita klik print Sahabat Budi Sulaksono channel Selanjutnya Untuk meng-copy hasil teka-teka ini Maka kita pilih menu copy pasal Kemudian kita tunggu Sampai muncul seperti ini Baru kemudian Kita buka Microsoft Word Yang sudah kita siapkan Dan tinggal paste Maka hasilnya seperti ini Kemudian kita beri judul Dan kita copykan kata-kata kuncinya Seperti ini Selanjutnya Jika sahabat Budi Sulaksono channel Ingin melihat hasil jawaban Bisa memilih menu Show Unsure Dan Jika menginginkan meng-copy jawaban Pilih menu copy Unsure Kemudian pastikan Agar hasilnya maksimal Sahabat Budi Sulaksono channel Bisa menggunakan hasilnya ini Sebagai template Untuk mengkreasikan melalui aplikasi lainnya Seperti Canva, PPT, Corel atau yang lainnya Sahabat Budi Sulaksono channel Demikian tadi penjelasan Cara membuat kuis atau teka-teki pencarian kata Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Beri subscribe Bunyikan loncengnya Like Comment Dan share Agar Budi Sulaksono Bertambah semangat Berbagi tutorialnya Akhir kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh